Film adalah gambar hidup, untuk itu film akan selalu hidup. Layar perak akan membahas tentang arti penting, juga peran dari seorang produser. Kami juga akan berbincang dengan produser yang sudah sangat berpengalaman di bidang mereka. Kami juga akan menampilkan data perolehan penonton film selama bulan ini. Dan akan kami tutup dengan cuplikan film terbaru yang tayang di bioskop. Selamat sore pemirsa, kembali bersama kami. Saya Rezara Hadian. Saya Krisin Hakim. Tentu hanya di layar perak. Masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahwa produser bukanlah pemilik modal. Walaupun ada produser yang menanamkan modal juga dalam produksi mereka. Seorang produser bisa juga dikatakan sebagai yang bertanggung jawab penuh dalam dibuatnya sebuah film, post-production, distribusi, bahkan promosi film. Mulai dari membentuk tim kerja, menentukan sutradara, proses kreatif, skenario, sampai post-production. Ya, akibatnya lebih banyak yang tertarik menjadi sutradara daripada menjadi produser di Indonesia. Saat ini di Indonesia sudah banyak produser yang mempunyai selera bagus untuk memproduksi film Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pada saat sebuah film mendapatkan penghargaan di festival film, produser berada di paling depannya untuk menerima penghargaan tersebut. Karena produser mempunyai peran penting terhadap keberhasilan sebuah film. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang produser yang sudah membuktikan diri mereka dalam kancah perfilman Indonesia. Namun sebelum itu, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Dalam sebuah film, mungkin masih banyak diantara pemirsa yang belum mengetahui tugas dan tanggung jawab terbesar dalam film berada di tangan produser yang jumlahnya bisa lebih dari satu orang. Ada yang namanya produser eksekutif, lain produser dan produser itu sendiri. Berbagai resiko harus dihadapi seorang produser, misalnya saja resiko keuangan. Seorang produser biasanya akan mengupayakan dana anggaran untuk produksi filmnya. Tidak jarang produser yang mengeluarkan uang mereka sendiri untuk kepentingan produksi film tersebut. Terutama biaya pada periode praproduksi, di mana saat seperti itu belum ada biaya yang cukup karena belum adanya tambahan sponsorship. Di samping itu, sosok produser juga bertanggung jawab mencari dan menentukan ide cerita film, menyusun proposal, rancangan produksi dan rencana pemasaran, hingga sampai pada mengawasi proses produksi secara keseluruhan. Ya, sesuai dengan janji kami tadi, saat ini sudah hadir bersama kami di studio, ada Pak Ram Punjabi, selamat sore, dan Ibu Dewi. Selamat sore, Pak Ram. Selamat sore, Pak Ram. Selamat sore, Pak Dewi. Kita akan ngobrol banyak sekali soal peran produser di film Indonesia ya, Bu. Ya, karena kita tahu peran produser kan begitu penting dalam sebuah film, dalam produksi film. Sebetulnya, apa sih tantangan yang terbesar Pak Ram dan Mbak Dewi sebagai produser film di Indonesia? Mungkin Pak Ram lebih dahulu. Saya mengatakan tantangannya lebih dari seribu, atau enggak kehitung. Tapi karena kita punya gairah dalam bidang ini, kita punya passion, jadi hal-hal itu kita lewatkan dan ambil satu kesimpulan bahwa kita harus maju terus. Jadi mulai dari mana? Karena film ini ada dua sisi, sisi teknisnya dan sisi komersilnya. Mana yang mau dibahas lebih dulu? Kalau sisi teknisnya, kita cukup memodai dari 11 unsur yang ada dalam pembuatan film, hanya dua atau tiga yang tidak punya standar internasional. Yang pertama itu adalah penulis senario. Penulis senario itu saya melihat belum memberikan satu produk yang menghibur. Yang diberikan adalah berdasarkan novel atau berdasarkan biopik. Jadi murni hiburan itu belum ada. Dan itu adalah PR-nya produser untuk mengajak bicara dan memberikan pengarahan. Ini loh yang kita butuhkan sesuai dengan kalau kita mau bersaing dengan dunia internasional. Jadi garis besar adalah menghibur itu tadi? Ya, kalau tadi Pak Lam mengatakan kan sisi hiburan yang belum, tapi kalau dari kualitasnya bagaimana? Bu Dewi mungkin pendapatnya? Ya, pengalaman saya bahwa produser itu terpenting adalah membuat keputusan-keputusan Pak Ram. Dengan melihat resiko yang ada, menghitung resiko. Nah ini persoalan di Indonesia, menghitung resiko di Indonesia itu nggak pernah tangible. Selalu intangible, selalu berubah-ubah. Damage control dari setiap keputusan pasti ada resiko. Pak, sekarang Bapak udah antar materinya kan, sekarang you go home. Anda kembali lagi setelah satu bulan. Saya tidak bisa Anda tongkrongin tiap hari di belakang saya mengatakan harus begini, harus begini, tidak.